Halo Sobat Youtuber Ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara sharing file dan printer Windows 10 Bagaimana caranya Tonton terus Videonya Kali ini Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan mengaktifkan icon loncengnya Agar Terus mendapatkan update Terbaru seputar Tutorial ID dan juga gadget Untuk Memulai sharing File dan printer Di Windows 10 ini Caranya Harus Yang kita lakukan itu Ada beberapa hal ya Yang pertama kita harus Melihat IP komputer Dan nama komputer itu sendiri Yang fungsinya nanti Akan digunakan Untuk memanggil Komputer Dari tempat lain Nah Untuk melihat IP address Dan juga Computer name Kita harus masuk ke menu start Kemudian ketikkan Control panel Kita klik Kita klik Kita masuk ke sistem Di sini Nanti kita akan melihat Computer name Seperti ini Ini adalah computer name Yang nanti Yang akan kita bisa panggil Dari komputer lain Nah yang kedua Yaitu Alamat IP Kita masuk ke start Kemudian kita ketikkan Setting Kita tunggu Kemudian kita klik Network and internet Nah muncul status Network yang sedang aktif Kemudian silahkan klik Chain connection Nah dari sini Kita bisa mendapatkan IP Komputer yang nantinya Akan kita sharing ya Ini adalah IP nya Ini harus kita catat Baik itu Computer name Dan IP address ya Fungsinya agar Memudahkan saat kita Memanggilnya dari Computer User Yang berbeda Computer Jadi tidak harus kita Mundar-mundir ke Computer lain Oke Setelah kita Lakukan Pencatatan Baik itu Computer name Atau IP Kita tutup Kemudian kita Masuk ke File explore Klik kanan Start Nah Disini saya berikan Contoh file yang akan Di sharing Yaitu saya memberikan Backup Kita Klik kanan Folder yang akan Kita sharing Kemudian Properties Kita klik Tab sharing Dari tab sharing Ini kita masuk ke Advanced sharing Kita klik Tombolnya Nah Kemudian Centang pada bagian Share this folder Seperti ini Ini adalah Nama File Yang akan Nama folder Yang akan Kita sharing Ini bisa diganti Sesuai Kebutuhan Misalnya Seperti itu Kemudian pada bagian Permission ini Digunakan untuk Menentukan Permission Siapa saja Yang boleh Mengakses Dan Aksesnya itu Full control Atau Sepatas Read Nah Tapi kalau Misalkan User yang Mengakses Itu keperluannya Untuk edit Ataupun delete Silahkan diberikan Full control Seperti ini Kemudian Klik Apply Silahkan Klik Apply Oke Dan kemudian Klik Apply Lagi Kemudian Klik Oke Kemudian Kita close Jika sudah Selesai Ini adalah Hasil Yang sudah Kita sharing Ini Seperti ini Kemudian Kita close Nah Untuk Memanggilnya Itu Kita Melalui File Explore Kemudian Dari Address bar Kita ketikan Nama komputer Laptop Kemudian Seperti ini Ini adalah File yang kita sharing Dan sudah Muncul Seperti ini Tapi Jika saat Mengakses ini Muncul Pertanyaan Username Dan Password Silahkan Masukkan Username Dan Password Komputer Yang memberikan Sharing Jika untuk Mengakses Menggunakan IP Silahkan Masukkan IP 192 68 1 Titik 1 Seperti ini Ini hasilnya File yang Di sharing Pada Komputer Yang kita Lakukan Dan ini Sudah Berjalan Dengan Baik Silahkan Coba Lakukan Akses Dari Komputer Lain Nah Kemudian Bagaimana Cara Melakukan Sharing Printer Agar Bisa Diakses Atau Berbagi Print Dari Komputer Lain Caranya Itu Kita Masuk Ke Menu Control Panel Kemudian Kita Ketikkan Control Panel Tekan Enter Dari Control Panel Ini Kita Bisa Melihat Device And Printer Kita Klik Nah Kemudian Kita Pilih Printer Mana Yang Kita Sharing Disini Saya Akan Memberikan Sharing Pada Printer Fx Document Center Kita Klik Kanan Kemudian Pilih Printer Properties Nah Dari Sini Muncul Beberapa Tab Kita Pilih Tab Sharing Kemudian Kita Aktifkan Share This Printer Seperti Ini Nah Untuk Nama Share Printer Sendiri Ini Juga Bisa Dicustom Sesuai Yang Kita Inginkan Sama Seperti Saat Kita Memberikan Sharing Pada File Kita Misalkan Fx Doku Seperti Ini Kemudian Klik Apply Jika Sudah Selesai Klik OK Maka Printer Akan Secara Otomatis Sudah Bisa Digunakan Dan Bisa Di Akses Dari Komputer Lain Untuk Memastikan Bahwa Printer Sharing Sudah Berjalan Kita Masuk Ke Bagian Control File Explorer Dari Start Kemudian File Explorer Klik OK Seperti Ini Jelaskan Jelaskan Bagian Depan Silahkan Lihat Kembali Jika Lupa Kemudian 138 Ini 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 Hasil Hasil Sharing Menggunakan IP Jadi Saat Melakukan Pemanggilan Dari Komputer Lain Sobat Bisa Menggunakan Computer Name Ataupun IP Ataupun Juga Langsung Klik Enter Seperti Ini Dan Kemudian Untuk Menginstall Itu Sobat Lakukan Klik Kanan Printer Kemudian Connect Nanti Secara Otomatis Ini Akan Menginstall Pada PC Yang Sobat Ingin Menggunakan Sharing Printer Tersebut Nah Kita Coba Lihat Kemudian Masuk Ke Printer Oke Nah Mungkin Itu Saja Bagaimana Cara Sharing File Dan Printer Windows 10 Jika Sobat Ada Pertanyaan Silahkan Kirim Melalui Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Like Share Dan Juga Subscribe Juga Mengaktifkan Icon Lonceng Buat Yang Belum Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Tutorial Berikutnya Seputar IP Dan Juga Gadget Terima Kasih